oh so hot hi guys welcome back to my channel this is so yummy it's called walocious and it tastes delicious okay i can talk okay so hello guys welcome back to my channel so it's me Altanin and today I'm gonna be doing what is in my school bag and I know it's not really that interesting at all but you know I just want to do it because why not hot ya langsung dari tasnya ya ini tas gue ini tuh dari Brown Bawong if you guys can see it because gue gabisa ngeliat ini sebenernya bisa keliatan atau okay and about it from last year if I forgot ya kayaknya tuh tahun lalu gue beli ini tuh pas mau ke Jepang jadi ini tuh rencana bukan buat jadi tas sekolah gue tapi ini tuh jadi tas jalan-jalan terus kalo kalian pikir iya ke sekolah aja ya mokok, iya ke sekolah aja ya mokok, iya ke sekolah aja ya mokok iya ke sekolah aja ya mokok, iya ke sekolah aja kayak gitu atau apalah yang kalian pikirin negatif kalian itu tuh jadi sebenernya gue itu kelas berapa ya kelas 10 itu gue inget banget gue tuh punya tas nah tasnya itu tuh gue ga terlalu suka jadi gue tuh selalu beli gitu itu tuh mereknya Rosal Roxy itu kan yang kayak standard gitu kan buat sekolah cuman gue tuh selalu beli gitu kayak it's super big and my friends ga pernah maksudnya my friends tuh ga pake tas yang kayak gitu jadi kayak lo dari SMP ke SMA lo bakal ga expect kalo SMA itu sama kayak SMP kan kayak yaudah wearing a big bag dan ya you you can go to school with your big bag bag di SMA tuh kayak masa-masanya dimana lo ngerasain lo harus repot-repot bawa paper bag because your bag is so small jadi gue walaupun ini kan ga terlalu kacer banget ya kayak ya lumayan lah medium size gitu ini walaupun kayak medium size gitu gue tetep harus pake paper bag buat tentengan gue gitu jadi yang ga bisa dimasukin ke tas gue gue masukin ke paper bag jadi gitu deh jadi ya gitu loh jadi ini sebenernya bukan tas buat sekolah gue gue niatnya bukan buat sekolah tapi ini buat jalan-jalan tapi kayak yaudah gue pake ini juga buat sekolah dan tas ini ga pernah gue pake buat jalan-jalan oke forget about it oke kita langsung mulai aja dari jadi itu ada 1 sama 2 pocket itu dan gue suka banget sama tas warnanya hitam gitu black the gallery is black itu kayak bisa matching ya sekolah bajunya gitu-gitu aja sih terus maksudnya kayak lebih keliatan bagus terus kayak disini juga ada gold detailsnya i really like black and gold and like duh who doesn't like black and gold okay so i will start with the first packet and with this packet jadi kita langsung buka ya jadi di packet di packet di bagian sini tuh yang pertama ada both because kayak kan di sekolah buru banget ya namanya internet dan kalo misalkan gue tuh personal itu kayak suka pake-paket data juga cuman gue juga suka bawa both dan ini tuh ini tuh both ya both dari both dan you need this karena kayak project in school itu karena kalo misalkan lo dulu bikin presentation atau apa gitu kayak ngejain di sekolah terus you have this so you don't have to worry about your internet connection right so the next thing is this is eh this is what i'm gonna say okay so the next thing is this earphone ya so i bought i bought this i bring this earphone to school because kayak kalo lagi gabut ga ada pelajaran atau apapun itu kayak lo mau nonton youtube dan gue udah ada ini kan jadi kayak nonton youtube di sekolah hape i bring this earphone with me and also don't forget to bring your phone with you because without phone life is a mess apa sih gue yang ngomong tau gitu dengerin lagu kalo cuma punya earphone doang ga ada hape ini gimana ya pake hape orang betul oke oke so ada random stuff gitu ini rautan merknya faber castle perlu pake merk ga sih oke dan terus ini juga ada penghapus terus selanjutnya itu ada ini lip balm ini tuh dari vaseline ini yang glossy lips lip therapy ini bener-bener mau abis ya look at this guys bisa ngeliat ga sih kayak ini tuh udah abis karena gue bener-bener sering banget pake ini like sebelum tidur sebelum apa pokoknya ini tuh ngelembapin banget like this is my love so the next thing is uang 2 ribu terus ya terus ada ini ada iket rambut hair tie and then if you guys can't see it ini tuh jadi di dalam dasarnya tuh ada kayak gini apa sih sulipan gitu di dalamnya tuh ada bobby pants but i never use this because i don't need it terus ada ini dia jangka ternyata selama ini gue cari-cari kemana ternyata ada di center kayak ini jangka karena di baju matematika gue lagi butuh jangka pusur and yang lain-lain so jadi selanjutnya itu gue bakal ngebahas ngebahas gue bakal ngasih tunjuk ngasih tunjuk nunjukin ke kalian apa yang ada di the big pocket in hair jadi yang pertama itu ada jangka lagi karena gue mikir jadi jangka gue yang ini tuh gak ada jadi gue untungnya emang gue beli gue tuh gak tau ternyata gue punya dua yang kayak gini dan gue bawa ini juga ada sampah di kas gue gak suka bawa sampah cemarangan jadi kayak langsung kini terkas ntar gue buang dari rumah tapi sampai sekarang minggu gue buang dari rumah terus disini ada kotak pensel gue i know it's really big and kayaknya tas gue tuh ngamut gagal kotak pensel gue enggak sih sebenernya gagal hal yang lain juga tapi ini tuh super big kayak super big dan ini tuh gue bener-bener salah banget gue dibeliin sama saudara gue yang tinggal di sengapur thanks to you kak yana i love you so much and i really like this tapi ini gak apa sih big juga tapi kayak bisa ngamut banyak itu kan so yuk it's from Smeagol kayak Smeagol itu lagi booming banget kan terus kayak gue dibeliin ini like thanks tapi di dalemnya sini ya biasa lah kalian sebagai anak sekolah gue bisa gue bisa gue punya pulpen warna warmi untuk menghiasi catatan-catatan gue ada ini juga ini dari Smeagol juga and yes she is so kind dia beliin gue ketepan sama sekalian sama gua pennya and then ada coercion tape ada hapus lagi and it's from boxy terus kayak bersih gitu sih kalau gitu terus ada ini ada pensil mekanik pensil ini buat ruangan terus ada busur and then this pen and sarasa sih buat bunganya udah ini juga terus terus oh mampu ya terus kayak ada flash disk ada cross it and then ada emm apa namanya is a pencil mekanik kalau isinya abis karena gue biasanya minta-minta keluarga terus ada ini kayak udah busur ya pokoknya kayak gini dia dalamnya gitu dan itu kayak bisa masuk banyak hal gitu terus pensil-pensil bangsa disini oke so yuk it's really cute i really love this thing so moving on itu ada ini ini tuh apa sih namanya putas bindar karena gue pake bindar buat nyata segala hal dan akhirnya gue tuh pake notebook gitu cuman gue kayak dosen gitu semua itu it's from apa sih kenko terus di salita itu ada ini ini tuh my binder and dalemnya tuh kayak acak adik si kayak enggak gimana ya kayak jadi gue tuh udah nulis sapa-sapa di notes gue notebook gitu cuman gue itu malah pindah ke binder jadi gue kayak sampe harus mau nulis ulang dan beberapa catatan gue masih belum tulis ulang dan ini this is my binder 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 i don't know oke so itu ada ini buku yang seperti gue bilang sebelumnya jadi sebelum gue pake binder itu gue pake buku-buku kayak gini notebook gitu dan ada beberapa catatan yang belum gue catat ulang di binder jadi gue harus membawa ini karena daripada gue gak tau apa-apa gak tau rumus gitu di kelas jadi i have to bring this karena beberapa rumus itu ada disini belum gue pindah ini and then selanjutnya ada buku matematika ini matematika ya biasa lah ya and then this i have this real big busur gitu kayak 250 derajat it's from but it's from but don't remember the lyrics and then i have this ini tuh sabun cuci muka dan gue taruh di kayak pas gitu biar gak kemana-mana jadi if you guys don't know supaya kalo kalian gak tau muka gue itu tipe muka yang berminyak parah bus gue butuh banget yang namanya tuh cuci muka jadi setiap istirahat tuh gak setiap istirahat kayak setiap sholat seluruh juhur itu gue kasih cuci muka jadi di sekolah itu gue kasih cuci muka karena minyak gue itu parah banget bahkan gue jam 8 pagi itu baru masuk sekolah terus tuh muka gue udah berminyak banget karah terus kayak gak ngerti lagi sih muka gue tapi ya pokoknya gue gue ini ini tuh merknya Amplastic face wash oh pos pengennya ini tuh dari doktor muka gue oh ya bagi kalian yang mau gue bikin skincare routine like this video ya so i can know dan also subscribe to my channel pengen liat video apalagi selanjutnya itu komen aja di komen apa sih comment sectionnya di bawah terus selanjutnya itu jadi di dalem sini di dalem yang eh yang bikin pakai ini juga ada apa sih kayak selipan juga terus juga disini tuh ada kayak bisa banget gak sih ada kayak zipper juga disini tapi gue gak pernah narap apa-apa disitu karena kok pas gue lagi nenteng gitu jadiin backpack gitu pas gue lagi gak enak gitu so the next thing is this walt mini walt atau kayak buat narawang raca-raca gitu dan kalian pasti udah udah ngeliat ini di what is in my course tapi ya ini cuma raca-raca doang dan ada kok kaki lalu ya udah sih kayaknya segitu aja yups so ya ga ada luang raca jatoh so that's it for this video i hope you guys like it don't forget to give this video thumbs up and also subscribe to my channel yeah that's it and i think i will see you guys oh yeah don't forget to watch my previous videos and i will link it in description box so you guys can click on it and watch my and watch my other videos in youtube this this channel and yeah okay guys so i think that's it okay see you guys in the next video bye